Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semuanya dimanapun berada Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online Untuk mapel akidah ahlak Kelas 7 MTS Di semester genap Kali ini kita akan membahas bab 10 Yaitu kisah teladan Nabi Ibrahim AS Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Pak Guru ucapkan terima kasih Dan silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe Oke anak-anak kalian perhatikan peta konsep berikut ini Materi yang akan kita belajari meliputi yang pertama Kelahiran Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim mencari Tuhan Masa dakwah Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim diuji mengorbankan putranya Dan keteladanan Nabi Ibrahim AS Namun pada kesempatan ini Pak Guru hanya akan menyampaikan dua pokok pembahasan Yaitu kelahiran Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Ibrahim mencari Tuhan Untuk pokok pembahasan selanjutnya Nanti insya Allah akan kita lanjut pada video selanjutnya Baik anak-anak, kalian perhatikan dulu Silahkan kalian amati gambar berikut Baik, setelah kalian tadi mengamati gambar Silahkan kalian buat beberapa pertanyaan Di antaranya bisa berupa Siapakah Nabi Ibrahim AS Apa saja mu'jizat Nabi Ibrahim AS Sudah anak-anak? Baik, ya nanti kita akan bahas satu persatu Dari pokok pembahasan yang pertama Kalian perhatikan Yang pertama, kelahiran Nabi Ibrahim AS Kalian simak dengan baik Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 Sebelum Masehi Di Mausul Beliau adalah putra Azhar Ia dilahirkan di sebuah tempat Bernama Faddam A'rom Dalam kerajaan Babylon Yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja Bernama Namrud bin Kan'an Baik, kalian perhatikan Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur Rakyat hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup Sandang maupun pangan Serta sarana-prasarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka Akan tetapi Tingkatan hidup rohani mereka Masih berada di tingkat jahiliah Sandang, papan, semuanya tercukupi Tapi kehidupannya masih pada tingkatan jahiliah Raja Namrud bin Kan'an Menjalankan tampuk pemerintahannya Dengan tangan besi Dan kekuasaan mutlak Semua kehendaknya harus terlaksana Dan segala perintahnya Merupakan undang-undang Yang tidak dapat dilanggar Atau ditawar Raja Namrud ini Raja yang terkenal Sebagai raja yang Zolim Mempunyai kekuasaan mutlak Dan dikenal dengan Tangan besi Baik Perhatikan selanjutnya Di tengah-tengah masyarakat Yang sedemikian buruknya Maka lahir dan dipesarkanlah Nabi Imrohim A.S. Dari seorang ayah Yang bekerja sebagai pemahat Dan pedagang patung Ia sebagai calon rasul Dan pesuruh Allah SWT Yang akan membawa Pelita kebenaran Pada kaumnya Nah ini Kemudian Nabi Imrohim A.S. Yang sudah Berketetapan hadih Hendak memerangi syirik Dan Persembahan berhala Yang berlaku Dalam masyarakat Kaumnya Ingin lebih dahulu Mempertebal Iman dan Keyakinannya Menentamkan hadih Serta Mempersihkannya Dari keraguan Yang mungkin Sesekali Mengganggu Fikirannya Dengan memohon Kepada Allah SWT Agar Diperlihatkan Kepadanya Bagaimana Dia menghidupkan Kembali Makhluk-makhluk Yang sudah Madi Berserulah Ia kepada Allah Ya Tuhanku Tunjukkanlah Kepadaku Bagaimana Engkau Menghidupkan Makhluk-makhluk Yang sudah Mati Allah menjawab Seruanya Dengan berfirman Tidakkah Engkau Beriman Dan Bercaya Kepada Kekuasaanku Nabi Ibrahim Menjawab Betul Wahai Tuhanku Aku Telah Beriman Dan Bercaya Kepadamu Dan Kepada Kekuasaanmu Namun Aku Ingin Sekali Melihat Itu Dengan Mata Kepalaku Sendiri Agar Aku Mendapat Ketentraman Dan Ketenangan Dan Hatiku Dan Agar Makin Menjadi Tebal Dan Kukuh Keyakinanku Kepadamu Dan Kepada Kekuasaanmu Kemudian Allah Memperkenankan Permohonan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Lalu Diperintahkanlah Ia menangkap Empat ekor burung Lalu Setelah itu Memotongnya Menjadi Berkeping-keping Bercampur Baur Kemudian Tubuh burung Yang sudah Hancur luluh Dan Bercampur itu Diletakkan Di atas Puncak Setiap bukit Dari empat bukit Yang letaknya Berjauhan Satu dari Yang lain Setelah Dikerjakan Apa yang telah Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Diperintahkanlah Nabi Ibrahim A.S. Memanggil Burung-burung Yang sudah Terkoyak-koyak Tubuhnya Dan terpisah Jauh Tiap-tiap Bagian Tubuh Burung Dari bagian Yang lainnya Jadi Allah Memerintahkan Untuk Menangkap Empat Ekor Burung Kemudian Memotong-motong Dan meletakkan Di masing-masing Bukit Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menyuruh Nabi Ibrahim Untuk Memanggil Burung-burung Tersebut Dengan Isin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kekuasaannya Datanglah Bertebangan Empat Ekor Burung itu Dalam Keadaan Utuh Bernyawa Seperti Setiakala Begitu Mendengar Seruan Dan Panggilan Nabi Ibrahim Alayhi salam Kepadanya Lalu Hinggaplah Empat burung Yang hidup Kembali itu Di depannya Dilihatnya Dengan mata Kepalanya sendiri Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha berkuasa Dapat Menghidupkan Kembali Makhluknya Yang sudah Mati Sebagaimana Dia menciptakan Dari sesuatu Yang tidak Ada Bisa dipahami Ya anak-anak Ini kisah Nabi Ibrahim Alayhi salam Sangat menarik Nabi Ibrahim Alayhi salam Merupakan Seorang Nabi Yang hidup Di masa Jahiliyah Masa Dimana Puncak Dari Berkumpulnya Orang Musrik Dan Kafir Nabi Ibrahim Alayhi salam Merupakan Anak Dari Seorang Pengrajin Berhala Yang Termasur Pada Zaman Tersebut Pada Zaman Beliau Di Mausul Diperintah Oleh Raja Namrud Yang Memerintahkan Rakyatnya Untuk Menyembahnya Sebagai Tuhan Ayah Nabi Ibrahim Alayhi salam Menyembunyikan Beliau Di hutan Untuk Menyelamatkan Bani Ibrahim Dari Pasukan Raja Namrud Saat Ibrahim Alayhi salam Mulai Tumbuh Besar Beliau Mulai Berpikir Kenapa Masyarakat Menyembah Berhala Padahal Berhala Hanya Benda Mati Yang Terbuat Dari Batu Sehingga Beliau Tidak Mau Menyembah Berhala Kalian Perhatikan Kemudian Yang B Nabi Ibrahim Mencari Tuhannya Pada Masa Nabi Ibrahim Alayhi salam Kebanyakan Rakyat Di Mesopotamia Atau Sekarang Ini adalah Irak Beragama Politeisme Yaitu Menyembah Lebih Dari Satu Tuhan Dewa Bulan Atau Sin Merupakan Salah Satu Berhala Yang Paling Penting Bintang Bulan Dan Matahari Menjadi Objek Utama Penyembahan Dan Karenanya Astronomi Merupakan Bidang Yang Sangat Penting Ya Ini Adalah Kehidupan Pada Masa Nabi Ibrahim Ya Kebanyakan Rakyat Di Mesopotamia Atau Sekarang Irak Itu Menganut Ajaran Politeisme Yaitu Menyembah Lebih Dari Satu Tuhan Sewaktu Kecil Nabi Ibrahim Sering Melihat Ayahnya Melakukan Ritual Menyembah Berhala Berhala Tersebut Di Sisi Lain Sang Ayah Azhar Bahkan Membuat Patung Patung Sebagai Gambaran Dari Para Dewa Tersebut Untuk Dijual Dan Dijadikan Sesembahan Dari Sinilah Nalar Dan Logika Nabi Ibrahim Mulai Berjalan Dan Berontak Dia pun Mencoba Mencari Kebenaran Agama Yang Dianud Oleh Keluarganya Itu Nah Kalian Perhatikan Ini adalah Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 76 Sampai 78 Kalian Perhatikan Pak Guru Bacakan Artinya Ketika Malam Telah Gelap Dia Melihat Sebuah Bintang Lalu Dia Berkata Inilah Tuhanku Tetapi Tatkala Bintang Itu Tenggelam Dia Berkata Saya Tidak Suka Kepada Yang Tenggelam Kemudian Tatkala Dia Melihat Bulan Terbit Dia Berkata Inilah Tuhanku Tetapi Setelah Bulan Itu Terbenam Dia Berkata Sesungguhnya Jika Tuhanku Tidak Memberi Petunjuk Kepadaku Pastilah Aku Termasuk Orang Yang Sesat Kemudian Tatkala Dia Melihat Matahari Terbit Dia Berkata Inilah Tuhanku Ini Yang Lebih Besar Maka Tatkala Matahari Itu Terbenam Dia Berkata Hai Kaumku Sesungguhnya Aku Terlepas Dari Apa Yang Kamu Persekutukan Oke Anak-anak Ini Adalah Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 76 Sampai 78 Ayat Yang Menceritakan Tentang Nabi Ibrahim Dalam Mencari Tuhannya Inilah Merupakan Daya Logika Yang Dianugerahkan Kepada Beliau Dalam Menolak Agama Penyembah Langit Yang Dipercayai Kaumnya Serta Menerima Tuhan Yang Sebenarnya Oke Karena Matahari Bintang Kemudian Rambulan Semuanya Itu adalah Makhluk Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Dipahami Anak-anak Baik Untuk Pertemuan Hari ini Kita Hanya Membahas Dua Pokok Pembahasan Yang Pertama Adalah Kelahiran Nabi Ibrahim A.S. Dan Yang Kedua Adalah Nabi Ibrahim Mencari Tuhan Nah Sekarang Coba Kalian Kerjakan Latihan Soal Berikut Yang Pertama Siapakah Nama Ayah Nabi Ibrahim A.S. Yang Kedua Nabi Ibrahim A.S. Hidup Pada Zaman Raja Siapa Yang Ketiga Bagaimanakah Cara Nabi Ibrahim A.S. Dalam Menetapkan Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Keempat Pada Masa Nabi Ibrahim A.S. Kebanyakan Rakyat Di Mesopotamia Atau Sekarang Ini Irak Beragama Politeisme Apa Yang Dimaksud Dengan Politeisme Dan Yang Kelima Adalah Jelaskan Bagaimana Cara Nabi Ibrahim A.S. Dalam Mencari Tuhan Oke Silahkan Kalian Kerjakan Soal Berikutnya Dengan Cermadan Teliti Tentunya Ananas Semuanya Demikianlah Pembahasan Materi Hari Ini Semoga Bisa Kalian Pahami Dan Tentu Kalian Harus Bisa Mengambil Hikmahnya Agar Kita Mempunyai Keyakinan Yang Kuat Dan Keimanan Yang Kuat Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Tuhan Semesta Alam Apabila Dalam Penyampaian Materi Ini Pak Guru Ada Kekurangan Dan Kehilapan Mohon Untuk Bisa Dimaafkan Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima